Intro Halo wawoto dan juga tribuner semuanya ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmawati Bisa kembali menyapa kalian semua di Persib Update Gimana? Puasanya hari ke-22 Berarti ini udah malam ke-23 Apakah masih semangat? Masih ceria atau udah mulai belanja-belanja mempersiapkan lebaran Kita masih harus tetap punya semangat nih Karena Persib Bandung masih punya satu pertandingan lagi Nanti hari Sabtu melawan Persikabon Nah kita langsung aja masuk ke berita pertama ya Ngomong-ngomong soal pertandingan terakhir nih Di hari Sabtu nanti gak hanya pertandingan terakhir bagi Persib Bandung di musim ini ya Tetapi juga adalah pertandingan terakhir bagi The Living Legend Keeper yang membawa Indonesia menjuarai ISL 2014 dan juga Piala Presiden 2015 Yaitu the one and only Ima Dewi Rawan Saya sendirian ya jadi gak ada tim Hore-nya jadi saya tepukkan sendiri Jadi Ima Dewi Rawan itu akan mengakhiri karirnya bersama Persib Bandung Di hari Sabtu nanti melawan Persikabon 1973 Nah hal itu diumumkan di Instagramnya Persib Bandung Di malam kemarin berarti benar-benar udah mau hampir tengah malam Dan diumumkan Persib Bandung Ima Dewi Rawan akan mengakhiri karirnya bersama Persib Bandung Setelah sejak tahun 2012 ya berarti udah hampir lebih dari 10 tahun Ima Dewi Rawan membersamai Persib Bandung dan membela Persib Bandung Selain itu Persib Bandung juga berharap bahwa ini adalah kabar gembira Boboto bisa hadir ke Stadion GBLA dan membirukan Tribun GBLA untuk memberikan kesan terakhir Untuk Ima Dewi Rawan Seperti itu guys Boboto gimana udah mulai merasa terharu nih Karena Ima Dewi Rawan sebentar lagi mungkin akan kemenangan kebesar akan pensiun Mengingat usianya sekarang udah 41 tahun ya Dan di usianya yang ke 41 tahun ini Ima Dewi Rawan di musim ini ya Lebih tepatnya tuh masih dapat kesempatan bermain beberapa waktu lalu Bahkan sempat clean sheet juga saat melawan Dalam beberapa pertandingan diantaranya saat melawan PSS Sleman dan juga Persita Tangeran Nah selain itu nih di hari Sabtu nanti Kalau misalnya biasanya kita ngeliat pertandingan Persib Bandung itu Dikasih hashtag Persib Day Enggak kalau nanti hari Sabtu Persib Bandung menyebutnya sebagai Made Day Made Day jeninya Made Day kayak gitu Untuk memberikan apresiasi penghargaan terakhir kepada sang keeper Jadi gimana nih para Boboto udah gak sabar untuk hari Sabtu menyaksikan pertandingan terakhir Ima Dewi Rawan Nah berita selanjutnya nih masih berkaitan dengan pertandingan terakhir Persib Bandung musim ini Sekaligus pertandingan terakhir Ima Dewi Rawan bersama Persib Bandung Ya itu adalah seperti tadi udah disinggung Boboto boleh menyaksikan langsung kita kembali ke GBLA Yeay Persib udah kembali menjadi Persib Bandung ya bukan Persib Bogor lagi Karena kemarin-kemarin kita numpang di Stadion Pakansari Dan sekarang yang punyanya akan bertandang ya ke GBLA Ada Persib Kabo nanti hari Sabtu di GBLA Dan yap kalian semua Boboto Tribuners atau mungkin pecinta sepak bola yang emang suka aja gitu nonton Persib atau Persib Kabo Bisa menyaksikan secara langsung di Stadion GBLA hari Sabtu nanti Nah tetapi 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 sehubung ini adalah pertandingan terakhir Dan juga banyak akan ada momen spesial Mengingat juga ini adalah momen terakhirnya Ima Dewi Rawan Ada pesan nih dari Direktur PT Persib Bandung berpemartabat Atau bosnya Persib Bandung yaitu Teddy Cahyono yang berharap sekali Sangat mengimbau untuk para Boboto yang akan datang nanti Untuk tidak membawa flair dan mengikuti peraturan berbagai peraturan yang berlakun Menurut Teddy Cahyono menyalakan flair ini bukan hanya mengganggu orang sekitar Tetapi juga membuat klub harus menanggung sanksi beraneka raga Mulai dari larangan menggelar pertandingan tanpa penonton hingga denda ratusan juta rupiah Jadi kalau misalnya nih para Boboto masih pengen Persib Bandung bermain di stadion GBLA Kita buktikan ya kalau misalnya Boboto itu bisa tertib Bisa mengikuti peraturan agar semua elemen yang menyaksikan itu bisa menyaksikannya Dengan nyaman, damai, have fun di stadion tanpa harus keganggu sama flair Apalagi ada denda-denda lagi udah pusing Dan sebenarnya yang paling parah adalah kita kan gak mau ya kalau misalnya Persib Bandung menjadi klub musafir lagi Kayak musim ini udah capek banget kita home berasa jauh banget ya ke Bogor Kita kembalikan Persib Bandung ke Bandung lagi salah satunya tentu Dengan kerjasama kita semua sebagai Boboto untuk tidak menyalakan flair di stadion Dan juga untuk menjaga ketertiban yang pasti ya yang sangat utama Nah selain itu juga nih selain tadi Syahyono ada dokter Afi Ghani juga yang mengimbau Untuk para penonton nanti Boboto Tribunus atau mungkin konspersi kabo untuk tidak membawa flair Karena sangat berdampak buruk terutamanya untuk kesehatan Menyalakan flair bisa membuat orang sesak nafas Selain itu juga selain membahayakan secara kesehatan Cahaya dan suara ledakan yang ditimbulkan dari menyalakan flair bisa menimbulkan kepanikan Sehingga kenyamanan saat menyaksikan pertandingan bisa terganggu seperti itu Jadi kita tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di pertandingan nanti Tentunya kita ingin memberikan kesan terbaik ya apapun hasilnya bagi Persib Bandung Karena kita udah gak mungkin juara kita hanya bisa mengejar juara dua Tapi apapun itu nanti hasilnya kita berdoa dan kita sama-sama buktikan bahwa Ini adalah pertandingan untuk Boboto dan juga Persib Bandung Persib Bandung nanti para pemain harus bisa main semangat Kita juga harus bisa kasih semangat dengan tertib dengan oke Dan yang paling penting kita kasih kesan terbaik nih untuk The Living Legend Imade Wirawan Nah video terakhir kita tinggalkan dulu berita tentang pertandingan yang akan berlangsung hari Sabtu nanti Kita berbicara mengenai AFC Cup ya sekarang atau AFC Cup dan Liga Champion Asia 2023 ini Nah Persib Bandung baru saja melayangkan surat keberatan kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB Atas aturan baru yang memberikan slot untuk bisa main di playoff AFC Cup ya lebih tepatnya Nah operator kompetisi itu Liga 1 tidak menganggap hasil yang diperoleh oleh Maung Bandung di Liga 1 2021 2022 atau musim sebelumnya Dengan menetapkan aturan baru terkait wakil Indonesia yang berhak mentas di ajang piala AFC Cup tahun 2023 ini Kita rekap sedikit ya jadi tahun lalu nih Bali United sebagai pemenang dan juga Persib Bandung sebagai runner up Nah nantinya untuk bermain di Liga Champion Asia Persib Bali United dan juga PSM Makassar sebagai juara Liga 1 musim ini Itu mereka akan bertanding untuk memperebutkan tiket ke Liga Champion Asia Nah yang kalah di antara kedua itu akan langsung masuk ke babak penyisihan grupnya AFC Cup Nah ada satu lagi nih slot yang bisa diisi untuk di playoffnya AFC Cup Nah yang dipilih adalah runner up di Liga 1 musim ini dan runner upnya belum ditentukan ya Sampai detik ini masih diperjuangkan antara Persib Bandung dan juga Persia Jakarta Kita lanjut lagi ya menurut Direktur PT Persib Bandung bermatabat Kang Tendik Cahyono Mengaku sangat keberatan dengan keputusan LIB mengumumkan aturan baru terkait slot ketiga wakil Indonesia Adalah klub yang menuduki peringkat kedua Liga 1 2022-2023 Dengan keputusan tersebut secara tidak langsung LIB telah mengabaikan hak Persib Bandung sebagai tim yang menjuarai atau menempati posisi runner up di Liga 1 musim 2021-2022 Menurut Kang Tendik Cahyono nih idealnya Persib Bandung juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan tim yang meraih posisi runner up di musim ini untuk mentas di ajang AFC Cup tersebut Tadi menuturkan surat keberatannya itu sudah dikirimkan oleh Persib Bandung beberapa saat setelah menerima informasi mengenai kuota 3 klub wakil Indonesia di kompetisi Asia tahun 2023-2024 Nah tadi pun menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menantikan jawaban dari LIB terkait surat kuota klub Indonesia yang akan mentas di kompetisi Asia nanti Kayak gitu jadi kita nantikan ya apakah Persib Bandung bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bisa masuk di playoffnya AFC Cup Karena kalau Liga Champion tadi sudah antara Bali United tanpa SM Makassar yang nanti akan bertanding Terus juga nih sebenarnya kesempatannya masih ada tanpa harus mengharapkan hasil musim lalu dengan catatan Ya itu tadi Persib Jakarta karena sekarang mereka yang ada di posisi kedua itu kalau Persib Bandung mau nyusul ada Satu-satunya cara adalah mengharapkan Persib Jakarta untuk kalah di pekan terakhir ini dan Persib Bandung harus bisa memenangkan laga melawan Persib Kabo nanti Seperti itu ya karena sekarang posisinya Persib Jakarta di posisi kedua dengan raihan 63 poin Sementara Persib Bandung di posisi kedua dengan 62 poin jadi kalau mau mengejar salah satunya atau posisi keduanya harus kalah dulu Kayak gitu kita nantikan ya apakah Persib Bandung bisa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di ajang atau tingkat kompetisi Asia Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye 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 Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bersib Bandung